Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim mabarik ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa manda'a bidakwatihi wahtada bihadihi ila yamitin Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian khususnya jajaran pengurus ta'amir masjid Namirah yang saya hormati Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada Jumat yang kedua di bulan Maret ini Allah kembali mempertemukan kita di tempat ini dan tentu mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh Yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita di akhirat nanti Kita senantiasa berdoa mudah-mudahan yang kita ikuti ini adalah sebuah majlis tikir yang nantinya akan mendapatkan jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dengan empat jaminan sekaligus bagaimana yang diceritakan di dalam hadis yang diriwetkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Bahwa orang-orang yang berada di dalam majlis tikir, majlis yang dibahas di dalamnya ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW Allah akan memberikan empat hal kepada mereka Yang pertama, malaikat akan menaungi mereka Artinya insya Allah yang membersamai kita pada kesempatan ini adalah para malaikat Yang kedua adalah Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita Dan tentu rahmat ini adalah sesuatu yang sulit terdefinisikan oleh kata-kata Tetapi substansi dan rasanya itu nyata dalam kehidupan manusia Mereka-mereka yang mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Orang-orang yang memiliki nilai-nilai kebaikan Dimudahkan berbuat baik dan senantiasa berhati-hati untuk tidak dekat-dekat kepada kemaksiatan Yang ketiga, akan diturunkan di dalamnya sagina dan ketenangan Karena memang pada dasarnya ibadah kepada Allah itu akan menghadirkan ketenangan Ibadah kepada Allah itu akan menghadirkan ketentraman Orang yang beribadah kepada Allah itu adalah orang-orang yang benar-benar ingin mendapatkan ketenangan yang hakiki di dalam hidupnya Sehingga hanya orang-orang munafik saja yang mereka itu tidak bisa tenang di dalam ibadahnya Dan yang keempat, Allah akan menceritakan kepada makhluk-makhluk yang ada di sisinya Terkait dengan apa yang kita lakukan sekarang ini Nah para Bapak dan Ibu sekalian, saya kira mudah-mudahan majelis kita ini sekali lagi adalah Majelis yang akan mendatangkan keberkahan dan kemanfaatan bagi kita Khususnya untuk kehidupan kita di dunia ini dan lebih-lebih untuk kehidupan kita di akhirat nanti Para Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis kutsi Dan ini barangkali pertama yang saya sampaikan sejak kita, apa namanya, sejak saya menyampaikan materi hadis di masjid ini Yaitu sejak di masjid depan dan sekarang kita pindah ke sini ini Ini pertama kali saya menyampaikan hadis kutsi Namun barangkali sebelum kita atau sebelum saya akan menyampaikan hadis itu Terlebih dahulu kita perlu mengetahui tentang hadis kutsi itu apa Dan disini saya ingin menyampaikan itu terlebih dahulu sebelum kita masuk di dalam hadis kutsi itu Hadis kutsi itu, saya ingin mengambil dari kitab At-Tarifat yang dikarang oleh Imam Al-Jurjani Beliau mengatakan ya hadis kutsi adalah Al-hadisul kutsi huwa min haithul ma'na min indillahi ta'ala wa min haithul lafad min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Jadi hadis kutsi itu adalah hadis yang secara makna datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Sementara redaksinya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Fahuwa, ya kita lihat Fahuwa ma'akbarallahu ta'ala bihi nabiyahu bi'ilhamin au bilmanami fa'akbaru alaihis salam andalikal ma'na bi'ibarati nafsihi fal'qur'anu mufadzalun alaihi li'anna lafdahu munazzalun aidhan Jadi maka hadis kutsi adalah berita dari Allah subhanahu wa ta'ala Melalui ilham dan mimpi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal itu dengan ungkapannya sendiri Jadi secara makna datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Namun redaksinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maka Imam Al-Jurjani di dalam kitabnya Atta Arifat tetap mengatakan Fal'qur'anu mufadzalun alaihi li'anna lafdahu munazzalun aidhan Maka Al-Quran lebih utama dibanding hadis kutsi karena Allah juga menurunkan redaksinya sekaligus Jadi gambaran tentang hadis kutsi seperti itu Dari sisi makna itu makna dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka nanti kita juga akan menjumpai hadis kutsi itu Allah berfirman Begitu ya cuma redaksi dari firman Allah itu dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Maka derajatnya dibanding Quran Al-Quran itu lebih tinggi Karena baik dari sisi makna maupun dari sisi redaksinya itu dari Allah subhanahu wa ta'ala Itu yang terkait dengan hadis kutsi Nah para wanita sekalian pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan hadis kutsi yang mungkin agak panjang Tetapi maknanya tidak terlalu sulit untuk bisa kita cerna pada kesempatan ini Tetapi memang di dalamnya mengandung nilai-nilai akidah yang luar biasa Perlu saya sampaikan bahwa sebagian besar hadis kutsi itu menceritakan tentang persoalan akidah Sedikit hadis kutsi itu yang menceritakan tentang persoalan ibadah Kalau pun to hadis kutsi itu bercerita tentang ibadah Maka ibadah yang diceritakan di dalam hadis kutsi itu ibadah yang bersifat filosofis Definisi, nilai, substansi bukan terkait dengan teknis Kalau terkait dengan teknis maka sebagian besar hadis tentang ibadah Itu tentu dari Rasulullah Muhammad SAW berdasarkan dari wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Misalnya kalau kita sering mendengarkan hadis kutsi terkait dengan ibadah Itu misalnya hadis tentang saum Hadis tentang puasa Yang mungkin kita juga sering mendengarkan hadis ini Jadi hadis tentang puasa Kullu amali bani adama lahu illas saum fa'innahu li wa'ana ajzibihi Itu hadis kutsi gitu ya Semua perbuatan anak Adam itu untuknya Kecuali puasa kata Allah Maka puasa itu untukku dan aku yang memiliki hak prerogatif Untuk bisa membalasnya sesuai dengan kehendakku Sering kan kita dengarkan hadis itu Jadi ini bersifat substansi, filosofi, bersifat nilai Tidak bersifat teknis Kalau hadis-hadis yang bersifat teknis Hadis-hadis tentang ibadah yang bersifat teknis Apakah itu pelaksanaannya Tata caranya Maka itu sebagian besarnya datang dari Rasulullah SAW Berdasarkan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kita sudah sedikit Ada ilmu baru barangkali Meskipun kita juga sudah mengetahui Tapi saya ingin mengingatkan pada kesempatan ini Tentunya mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri Sebelum bermanfaat pada yang lainnya Maka di dalam hadis kudsi itu ini definisinya Intinya hadis kudsi itu secara makna datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Ya kan? Namun redaksinya dari Rasulullah Muhammad SAW Ada dua cara Allah subhanahu wa ta'ala itu Menurunkan hadis kudsi Di sini gitu ya Ada kalanya lewat ilham Dan itu juga yang paling sering gitu ya Dan ada kalanya lewat mimpi Jadi ada kalanya lewat ilham Dan ada kalanya lewat mimpi Itu yang sering disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada Rasulullah Terkait dengan sabab urutnya hadis kudsi Nah sekali lagi para penuh sekalian Saya akan mencoba untuk menyampaikan hadis kudsi itu Meskipun barangkali agak panjang gitu ya Nah ini Jadi panjang sekali ya Hadis itu gitu ya Hadis ini diriwayatkan oleh imam muslim Ya mungkin imam ibnu maja juga meriwayatkan Imam Anasai juga meriwayatkan Tapi saya ingin mengambil yang dari imam muslim Ya imam muslim itu Ya dengan imam bukhari Itu sering disebut dengan syaikhon Jadi kalau kita lihat ada hadis bunyinya Rawahu syaikhon Diriwayatkan oleh dua syaikh gitu ya Dua ulama besar hadis Maka yang dimaksud adalah Bukhari dan muslim Kalau diriwayatkan secara bersama-sama Dan ada kesepakatan diantara keduanya Untuk mensohihkan hadis itu Biasanya ditulis dengan Muttafakun aleh Gitu ya Itu ketika Mereka berdua ini meriwayatkan secara bersama-sama Dan ada kesepakatan diantara keduanya Tentang kesohihan hadis itu Maka biasanya disitu di belakangnya ditulis dengan Muttafakun aleh Maksudnya disepakati atas sohihnya hadis itu Itu imam muslim Nah para perempuan sekalian Kalau kita lihat para perawi hadis Itu sebagian besarnya Mereka bukan datang dari Arab Para perawi hadis itu Banyak yang datang dari negara-negara selain Arab Imam Bukhari misalnya Itu lahir di Bukhoro Bukhoro itu Asia Tengah Sekarang ada di sebuah negara yang bernama Azerbaijan Imam Muslim juga begitu Muslim bin Ahmad Itu di Khurasan Dan begitu seterusnya Mungkin suatu ketika Kita perlu melacak Para perawi hadis itu Dari mana mereka Dari mana mereka datangnya Karena ternyata sebagian besar mereka Itu banyak yang tidak datang dari Arab Tapi datang dari negara-negara selain Arab Sehingga mereka itu tumbuh dalam suasana ekspansi Wilayah-wilayah keislaman yang ada pada saat Yang ada pada saat itu Nah ini yang menarik Sehingga saya sangat meyakini Apa yang ditulis oleh Profesor Dr. Hamka Bahwa Islam itu masuk ke Indonesia Itu pada abad ke-7 Pada abad ke-7 Masehi Jadi Islam itu datang ke Indonesia Pada abad ke-7 Masehi Berarti Islam ini datang ke Indonesia Itu pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab Ramka Memberikan bukti untuk itu Adanya sebuah kuburan Di desa Leran Kecamatan Mana itu? Bunga atau sembayat ya? Manjar Leran Kecamatan Manjar Disana ada kuburannya Seorang perempuan yang bernama Fatimah binti Maimun Dan ditulis di dalam batu nisannya itu Abad ke-7 Masehi Nah ini berbeda dengan pendapat TM Hasbi Asidiki Yang mengatakan Islam itu masuk ke Indonesia Pada tahun atau pada abad ke-13 Hijriah Karena mendasarkan kerajaan Islam pertama di Nusantara Yaitu Samudera Pasei Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda Yang ada di Aceh Itu sebabnya Aceh mendapatkan julukan Serambi Mekah Itu karena kerajaan pertama Kerajaan Islam pertama Itu adalah Samudera Pasei Nah para penuh sekalian Jadi demikian posisinya Termasuk yang akan kita bicarakan ini Di dalam khadis ini Saya bacakan khadisnya Ini coba kita lihat Khadis Qudsi itu bedanya Dari Abu Dhar Al-Ghifari Dari Nabi SAW Sebagaimana yang diriwayatkan dari Tuhannya Ya kan Ini khadis Qudsi itu Sebagaimana yang diriwayatkan dari Tuhannya Khadis-khadis yang lain Saya tak berdiri ya Supaya tidak ngantuk Khadis-khadis yang lain Itu kan Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda Atau langsung Kalau Rasulullah SAW bersabda Ini tidak Fima ya'anin Nabi SAW Fima yarwihi anrabbihi Jadi dari Nabi SAW Sebagaimana yang diriwayatkan dari Tuhannya Sesungguhnya Tuhannya Maksudnya Allah SWT berfirman Ya'ibadi Ini haram tu dhulma'an nafsi Waja'altuhu Bainakum muharraman Falata tholamu Wahai hamba-hambaku Sesungguhnya aku telah mengharamkan Kedholiman atas diriku Dan aku menjadikannya Di antara kalian juga haram Falata tholamu Maka jangan sekali-kali kalian Saling mendholimi Ya'ibadi Waihamba-hambaku Kullukum dhulun Ya'illaman hadaituhu Sesungguhnya kalian semuanya ini tersesat Kecuali jika aku memberikannya petunjuk Fastah duni ahdikum Maka mintalah petunjuk kepada aku Nisaya aku akan memberikan petunjuk kepada kalian Ya'ibadi Waihamba-hambaku Kullukum ja'iun Setiap kalian itu lapar Illa man at'am tuhu Kecuali aku memberinya makan Fastah ta'amuni at'amukum Maka mintalah makan kepada aku Nisaya aku akan memberi makan kepada kalian Ya'ibadi Waihamba-hambaku Kullukum arin Setiap kalian itu telanjang Illa man kasautuhu Kecuali Jika aku memberikannya pakaian Fastaksuni aksukum Maka mintalah pakaian kepada aku Nisaya aku akan memberikan pakaian kepada kalian Ya'ibadi Innakum Tukhnuna billayli wa'nnahar Wa'ana aghfiru dhunuba jami'ah Fastagfiruni aghfirlakum Wahaihamba-hambaku Sesungguhnya kalian mendekat kepada aku Di saat malam dan siang Dan aku mengampuni dosa-dosa itu semuanya Maka mohonlah ampun kepada aku Nisaya aku akan mengampuni kalian Ya'ibadi Waihamba-hambaku Innakum Lantabluhu dhorri fatadhuruni Sesungguhnya kalian Tidak akan mampu sampai Untuk memberikan bahaya kepada aku Dan kemudian Kalian akan membahayakan aku Walantabluhu naf'i Walantabluhu naf'i fatanfa'uni Dan kalian tidaklah bisa Memberikan kemanfaatan kepada aku Kemudian kalian memberikan manfaat kepada aku Wahaihamba-hambaku Lau'anna awwalakum Wa'akhirakum Wa'insakum Wa'jinakum Kanu'ala atkakol birojulin wahidin minkum Mazata dhalika fil mulki syai'ah Wahaihamba-hambaku Sesungguhnya Orang-orang pertama kalian Dan orang-orang sampai akhir kalian Dari golongan manusia kalian Dari jin kalian Dari golongan jin kalian Kanu'ala atkakol birojulin wahid Semuanya itu mereka berada Di dalam posisi yang Orang yang paling bertakwa Mazata dhalika fil mulki syai'ah Itu tidak mendambah kekuasaanku Sedikitpun Ya'ibadi Lau'anna awwalakum Wa'akhirakum Wa'insakum Wa'jinakum Kanu'ala afjari Kol birojulin wahidin minkum Mana kosa dhalika Mana kosa dhalika Min mulki syai'ah Wahaihamba-hambaku Sesungguhnya mulai Awal kalian Sampai akhir kalian Dari manusia kalian Sampai jin-jin kalian Itu berada di dalam posisi Orang yang paling jahat Semuanya jahat Ketahuilah itu tidak menambah Ya' Tidak mengurangi Kekuasaanku sedikitpun Ya'ibadi Lau'anna awwalakum Wa'akhirakum Wa'insakum Wa'jinakum Komu Fisa'idin Wahidin Fas'aluni Fa'ataitukullah Wahidin Mas'alatahu Mana kosa dhalika Seperti berkurangnya Jarum yang dimasukkan Kedalam Kedalam lautan Ya'ibadi Innama Hiya'amalukum Uhsihalakum Thumma Ufiha Iyaha Faman Wajata Khairan Falyahmadillah Waman Wajata Ghaira Thalika Fala Yalumanna Illa Nafsah Wahidin Mbah-hambaku Sesungguhnya Itu semuanya adalah Amal-amal kalian Yang kalian lakukan Yang aku hitung Kepada kalian Kemudian Aku balas Semua amal-amal itu Kata Allah Subhanallah Maka Barang siapa yang mendapatkan Kebaikan dari amalnya itu Hendaklah dia Memuji Allah Subhanahu wa ta'ala Dan barang siapa Yang kemudian Mendapati kejelekan Dari amalnya itu Janganlah ia Melakukan Mengecam siapapun Kecuali kepada Dirinya sendiri Agak panjang ini Para-para-para Baru-baru sekalian Saya akan mencoba Untuk merinci Satu persatu Dari poin-poin itu Karena Ya ibadi Wahai hamba-hambaku Dan seterusnya Itu masing-masing Poin Yang terkait dengan Pengokohan Dan penguatan Akhidah Kau muslimin Kalau kita lihat Ini maknanya Semuanya Jadi panjang Maknanya Saya itu kadang-kadang Berfikir Antara lain Kenapa Dulu Itu kita Lebih gampang Ingat Daripada sekarang Jadi karena Memang Sebuah proses Transformasi Nilai Itu ya Itu memang Beda Satu dengan yang lain Dulu Kita ketika Di pesantren Atau di pengajian Itu mencatat Sehingga Ada Sebuah Gelombang Ingatan Dari apa Yang kita Lihat Dengan apa Yang kita Catat Jadi waktu Kita melihat Ada papan Di depan Kita Kemudian Kita menulis Sesuatu Dari papan Itu Maka Sebelum Yang kita Tulis Dari papan Itu Menyentuh Kertas Dengan pena Kita Itu kan Ya kan Transmisinya Ke otak Dulu Ya kan Ke otak Dulu Sehingga Misalnya Ketika disitu Ada tulisan Aku bersaksi Bahwa Tidak ada Tuhan Yang wajib Sembah Kecuali Hanya Allah Ketika kita Menulis itu Sebelum Tulisan Yang ada Di papan Tulis itu Sampai Di kertas Yang kita Tulis Itu kan Ke otak Kita dulu Ya kan Ke akal Kita dulu Bahwa kita Cerna Dengan akal Kemudian Kita Tulis Nah sehingga Sudah ada Deposito Ingatan Ya kan Nah sekarang Tidak Gitu ya Ada slide Begini Langsung kita Foto Gitu kan Gak pakai ke otak Ya kan Dan apalagi Setelah itu Belum tentu Kita baca Ya kan Setelah itu Belum tentu Kita Baca Gitu ya Coba Kalau gak percaya Kita buat survey Gitu ya Dan jangan berbohong Gitu ya Apakah Anda Membaca Kembali Apa yang Anda Lihat di Masjid Namira Tadi Saya kok Yakin Tidak Itu yang banyak Gitu ya Ini Itu bedanya Gitu ya Jadi tetap Saja Ada Keutamaan Gitu ya Apa yang dilakukan Ulama-ulama kita Terdahulu Daripada sekarang Gitu ya Ibnu Temiya itu Mengarang Majmu'atur Rasail Apa Majmu'at fatawa Itu sampai 30 jilid Ya sampai 30 jilid Dia mengarang itu Di dalam Sebuah sumur tua Karena dia Dipenjara Di sumur tua Sumur yang Kering Tidak ada airnya Gitu ya Dia dipenjara Di situ Ya Itu setiap hari Muridnya itu Disuruh Mengambil arang Tau arang ya Arang gitu ya Jadi arang itu Kemudian Muridnya itu Di atas Dia nulis Di situ Di pinggir-pinggir Sumur itu Ya Ditulis Kemudian disampaikan Pada muridnya Tulis Jadi ya Lekat Apa namanya Ingatannya itu Sang murid Bertanya kepada Gurunya yang dibawa Apa mali Pak Yayi Atau apalagi Ustadz Tulis Sana nulis Jadi Ada transmisi Antara Apa yang mau Dia tulis Dengan Yang nyampe Kepada tulisan Di kertas itu Yaitu yang namanya Akal atau otak Ini Makanya kuat Keingatan mereka Dan pada saat yang sama Tentu karena mereka Adalah orang-orang Yang insyaallah Orang-orang yang Bertakwa kepada Allah SWT Jauh dari Kemaksiatan Dan seterusnya Nah kita sekarang ini Gitu ya Udah tidak pakai Transmisi yang Bernama otak Karena kecanggihan Alat yang kita miliki Gitu ya Dan pada saat yang sama Nunsewu Mohon maaf Mungkin ini juga Pareksi buat kita Semuanya Kita juga bukan Termasuk orang-orang Yang paling bertakwa Seling berbuat Dosa Perbuatan-perbuatan Dosa itulah Yang sering menghilangkan Ingatan-ingatan baik Yang ada di dalam Diri kita Dan mungkin Kita juga sudah pernah Mendengar ya Sudah sebuah Kisah Imam Syafi'i itu Ya Mungkin Ini juga sudah sering Kita dengarkan Jadi Imam Syafi'i itu Suatu ketika Merasa Hafalannya itu Kabur Gitu ya Tidak ingat Sehingga dia tanya Pada gurunya Dan pertanyaan beliau Kepada gurunya ini Kemudian Beliau abadikan Di dalam syair-syair Imam Syafi'i itu Punya Buku-buku syair Karena beliau Ternyata bukan Seorang ahli fikih Saja Beliau juga penyair Nah beliau punya Buku syairnya itu Namanya Diwan Diwan Itu maksudnya Buku-buku syair Kumpulan syair Itu diwan Kalau dalam Bahasa Arab Nah dia punya Guru Satu ketika Dia bertanya Pada gurunya Pertanyaannya ini Dapatkan dalam Sebuah syair itu Dia bilang Katanya Aku mengeluh Kepada guruku Tentang jeleknya Hafalanku hari ini Guruku mengatakan Ya Fa'arshadani Guruku memberikan Nasihat kepada aku Agar meninggalkan Kemaksiatan Fa'inna ilmallahi Nurun Karena sesungguhnya Ilmu Allah itu Cahaya Dan cahaya Allah itu Tidak akan Dianugerahkan Kepada orang Yang berbuat Maksiat Dia mikir Hari itu Apa Kemaksiatan Yang dia lakukan Akhirnya dia ingat Dia disuruh Oleh ibunya Untuk mengambil Air Di sungai Ifrat Kecilnya Imam Syafi Itu di Bagdad Jadi kecilnya Imam Syafi Itu di Bagdad Besarnya Itu di Mesir Makanya Imam Syafi itu Punya Dua pendapat Ada Kaul Kodim Ada Kaul Jadi Ada pendapat Lama Dan ada pendapat Baru Ictiat-Ictiat Fikih beliau Itu ada Beberapa perubahan Ketika beliau Pindah Ke Mesir Nah Kecilnya itu Di Bagdad Beliau hidup Bersama ibunya Karena sejak Berada di dalam Kandungan Umur 9 bulan Dia sudah Ditinggal Wafat oleh Ayahnya Yang bernama Idris Makanya Imam Syafi Itu namanya Muhammad Bin Idris As-Syafi'i Nah Saat itulah Dia bersama ibunya Oleh ibunya Disuruh mengambil air Di sungai Yang ada di Irak Di Bagdad Namanya Sungai Ifrat Namanya sungai Ifrat Nah saat Mengambil air Di sungai itulah Dengan tidak Sengaja Dia melihat Betis Perempuan Betis ini ya Melihat betis Perempuan Dia mikir-mikir Oh mungkin Karena itu Hafalanku Berkurang Mungkin karena itu Hafalanku Banyak Ilah Nah yang Sekarang ini kita Lihat Tidak hanya Sekedar Betis Meskipun Melihatnya Tidak langsung Bisa melihat Di televisi Dan lain sebagainya Ya wajar Kalau kemudian Wallahualam ya Barangkali Ya ini juga Peringatan Buat saya sendiri Dan kita semuanya Yang kita lihat Tidak hanya Sekedar itu Dan bahkan Melihatnya Na'udzubillah Dengan sengaja Ya wajar Kemudian Akhirnya Ingatan-ingatan Kita ini Menjadi kabur Untuk mengingat Kebaikan Nah Para penuh sekalian Ya saya kira Mungkin babak seperti itu Jadi koreksi Dan catatan Buat kita semuanya Karena pengajian Demi pengajian Yang kita ikuti Itu harus Mampu Merubah Karakter Kedelekan Yang ada Di dalam diri kita Untuk berubah Jadi karakter Kebaikan Baik Kita Apa namanya Lanjutkan Jadi itu sebabnya Kenapa Salah satu sebab Kenapa ingatan kita Akhir-akhir ini Agak Berkurang Karena saya sendiri Juga mengalami Saya pernah mengikuti Acara yang luar biasa Di Inggris Kita potret Karena luar biasa Bagus materinya Pulang itu sudah lupa Kita buka lagi Mestinya kan pulang Itu ditelaah lagi Apalagi Seperti saya ini Pak Haji Jowni Dan yang lain Pak Tarjo Yang usia kita ini Sudah usia 50 tahun ke atas Otak kita ini Sudah otak sisa Otak kita ini Ingatan kita ini Sudah ingatan-ingatan Ingatan-ingatan Sisa Baik Kita lanjutkan Ada beberapa Poin penting Di dalam Hadis itu Jadi Ini Pertama Ya ibadi Ini haramtu Zulma Ala nafsi Waja'altuhu Bainakum Muharraman Falata Zolamu Itu yang pertama Jadi Wahai Hamba-hambaku Gitu ya Sesungguhnya Aku telah Mengharamkan Kedholiman Atas diriku Dan aku telah Menetapkan Haramnya Kedholiman itu Di antara kalian Maka Janganlah Kalian Berbuat Dholim Sekalian Di dalam Al-Quran itu Yang langsung Disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Punya Watak Berbuat Dholim Itu orang kafir Ya Itu orang kafir Jadi yang langsung Disebut oleh Allah Punya Watak Berbuat Dholim Itu orang kafir Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak menyebut mereka Dengan nama-namanya Tapi Allah Menyebut mereka Dengan sifat-sifatnya Itu artinya Sangat mungkin Sifat-sifat itu Juga dimiliki Oleh orang-orang Yang mengaku Muslim Sangat mungkin Sifat-sifat itu Juga dimiliki Oleh orang-orang Yang mengaku Mu'min Dan karena itulah Maka di dalam Al-Quran Allah ketika Berbicara Tentang orang kafir Itu tidak Menyebut nama Dan barangkali Sedikit sekali Kita jumpai Ayat-ayat Al-Quran Yang Allah Subhanahu wa ta'ala Menyebut orang kafir Itu dalam Bentuk nama Itu pun Sesungguhnya Untuk hal-hal Yang bersifat Sangat-sangat Krusial Menyangkut Tentang sejarah Dimana Di dalamnya Ada aktor Kejelekan Gitu ya Ada aktor Kejelekan Fir'aun Misalnya Disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa Karena secara Khusus Fir'aun Itu memiliki Tindakan Kejahatan Yang sangat-sangat Luar biasa Yang tindakan Kejahatan Fir'aun Ini Tidak pernah Dilakukan Oleh siapapun Iblis pun Tidak melakukannya Apa Tindakannya itu Fir'aun Mengatakan Ana Rob Bukumul A'la Aku adalah Tuhanmu Yang maha Tinggi Gurunya Yang bernama Iblis Saja Tidak berani Mengatakan Itu Jadi itu Luar biasa Coba Dalam Al-Quran Tidak ada Yang mengaku Tuhan Tidak ada Yang mengaku Tuhan Jadi Fir'aun Itu Dalam Bab Kedolimannya Itu Luar biasa Dan Begitu Seterusnya Maka Ketika kita Menjumpai Orang Bernama Fir'aun Maka Pasti Konotasinya Itu Negatif Padahal Fir'aun Yang dimaksud Pada masa Nabi Musa Itu adalah Ramses Dua Fir'aun Kedua Nah saya masih ingat Dulu ada Saya masih Kecil waktu itu SMP atau SMA Saya agak lupa ya Dulu ada Sebuah koran Yang bernama Prioritas Prioritas ini Di Di Bredel Pada masa Pemerintahan Orde Baru Dia punya Pak Surya Palo Yang sekarang Punya media Indonesia Dan Metro TV Itu ya Prioritas itu Dia mengangkat Tentang Sistem Ekonomi Indonesia Dan Bagus Isinya Jumat Waktu itu Ada Sebuah Tulisan Bahwa Cara Ekonomi Orde Baru Ini Itu meniru Fir'aun Yang dimaksud Itu bukan Fir'aun Itu Yang dimaksud Ada Fir'aun Pada masa Nabi Yusuf Alayhi Salam Jadi pada Nabi Yusuf Alayhi Salam Itu juga Fir'aun Rajanya Itu Dan Fir'aun Itu memang Julukan Gitu ya Julukan Yang Itu loh Disuruh Apa namanya Ketika panen Itu disuruh Taruh Lumbung Sebanyak Banyaknya Dimakan Tapi sedikit Karena Satu saat Nanti Akan Muncul Pacek Kita tahu Waktu itu Pak Harto Menggunakan Cara itu Sehingga Koran ini Menyebut Pak Harto Waktu itu Sama dengan Fir'aun Yang dimaksud Fir'aun Nabi Yusuf Bukan Fir'aun Pada masa Nabi Musa Tapi karena Fir'aun itu Selalu konotasinya Negatif Koran itu Diberedal Waktu itu Nah Saya Kembali Ke sini Para Sekalian Jadi Di poin Pertama Tentang Kedoliman Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berbicara Dengan Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyampaikan Firmannya Kepada Kita Tentang Hal Yang Prinsip Dalam Kehidupan Manusia Jangan Berbuat Dolim Allah Pun Tidak Berbuat Dolim Kalau Kita Lihat Di dalam Al-Quran Itu Memang Ada Macam-macam Kedoliman Ya Pertama Allah Berbicara Tentang Kedoliman Terbesar Di dalam Al-Quran Yaitu Dolimnya Seseorang Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kedoliman Terbesar Itu Bernama Perbuatan Syirik Maka Di surat Luqman Surat Yang Ke Berapa Itu 31 Ya Ayat Yang Ke 14 Ya Bunaya Latush Rik Billa In Nasyirka Ladul Mun Adih Wahai Anakku Jangan Sekali-Kali Engkau Berbuat Zolim Karena Sesungguhnya Perbuatan Zolim Itu Adalah Jangan Sekali-Kali Engkau Berbuat Syirik Kepada Allah Karena Sesungguhnya Perbuatan Syirik Itu Adalah Kedoliman Yang Besar Jadi Perbuatan Syirik Itu Kedoliman Yang Besar Sesungguhnya Para Ahli Bahasa Mendefinisikan Zolim Itu Sederhana Mendefinisikan Zolim Itu Sederhana Ad Zulmu Wadzu' Syai'i Fi Ghairi Mahallihi Jadi Zolim Itu Adalah Meletakkan Sesuatu Yang Tidak Pada Tempatnya Itu Zolim Makanya Kalau Dalam Konteks Teknis Keseharian Kok Ada Orang Pecinya Dijadikan Sepatu Itu Zolim Kok Sandalnya Dijadikan Kopya Itu Zolim Itu Ya Nah Makanya Kalau Orang Kemudian Mensekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Orang Ini Menampatkan Allah Tidak Pada Tempatnya Dan Dan Itu Itu Adalah Kezoliman Yang Besar Ya Itu Adalah Kezoliman Yang Besar Makanya Orang-orang Berbuat Zolim Itu Tidak Ada Cahaya Karena Kalau ada Cahaya Dia tahu Bahwa Itu Tidak Benar Makanya Dalam Hadis Rasulullah Bersabda Adzulmu Zulumatun Yahumal Qiyamah Kezoliman Itu Adalah Kegelapan Di hari Qiyamah Nah Para penuh Sekalian Gitu ya Derajat Berikutnya Setelah Perbuatan Syirik Itu Adalah Perbuatan Perbuatan Dosa Dan Maksiat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Maksiat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saya Di Tanggal Masih ingat Betul Tanggal 12 Januari 2017 Ketika kita Mengundurkan Acara Kaledoskop Dunia Islam Karena Malam Tahun Barunya Saya Tidak Bisa Itu Saya Awali Di Bulan Januari 2017 Itu Dengan Fenomena Mulai Munculnya Negara Negara Yang Mendiklir Dirinya Tidak Lagi Percaya Kepada Tuhan Memang Beberapa Kali Saya Sudah Pernah Menyampaikan Ketika Sebuah Kehidupan Itu Kemuliaannya Ditentukan Oleh Materi Wibawa Dan Harismanya Ditentukan Oleh Materi Maka Agama Biasanya Akan Diterlantarkan Agama Agama Hanya Menjadi Pelengkap Bukan Pelengkap Pelaku Sering Menjadi Pelengkap Penderita Kenapa Karena Basic Tolok Ukur Kemuliaannya Itu Terletak Di Dalam Materi Materi Itu Bisa Jabatan Materi Itu Bisa Harta Kekayaan Materi Itu Bisa Status Sosial Hati-hati Inilah Yang Sering Menjadi Anda Dan Di Dalam Al-Quran Itu Kalau Dalam Bahasa Pesantan Yang Saya Dulu Anda Dan Itu Pak Najih Menerjemahkan Pepadan Pepadan Surat Al-Baqarah Ayat Yang 165 Di Antara Orang-orang Itu Ada Yang Menjadikan Bagi Allah Tandingan Tandingan Mereka Mencintai Tandingan Tandingan Itu Sebagaimana Mereka Mencintai Allah Sementara Orang-orang Yang Beriman Mereka Akan Memprioritaskan Cintanya Hanya Kepada Allah Tandingan Tandingan Inilah Yang Bisa Berupa Jabatan Tadi Itu Harta Kekayaan Tadi Itu Status Sosial Tadi Itu Sehingga Mereka Syahwat Mereka Selalu Dipenuhi Dengan Itu Semuanya Kalau Itu Yang Diterlantarkan Biasanya Agama Akan Selalu Diabaikan Makanya Para Bapak Nenus Kalian Untuk Mengukurnya Saya kira Tidak Terlalu Sulit Ketika Ada Panggilan Panggilan Keagamaan Apakah Itu Panggilan Sholat Apakah Itu Panggilan Pengajian Apakah Itu Panggilan Panggilan Ibadah Yang Lainnya Kira-kira Gumbergahnya Hati kita Itu Seperti Apa Ya Istilahnya Kalau Listrik Begitu Itu Tegangan Kita Ini Seperti Apa Tegangan Tinggi Atau Tegangan Sedang Atau Tegangan Lemah Biasa Biasa Saja Gak Wiskoyok Wingi Wingi Kuta Adhan Gak Wiskone Kuta Adhan Pancen Gitu Ya Tidak Ada Krentek Gumbergah Sama Sekali Untuk Segera Menyambut Seruan Adhan Itu Hati-hati Ini Adalah Awal Dari Kedoliman Terbesar Makanya Orang-orang Kafir Itu disebut Dolem Karena Dari Sisi Bahasa Kafaro Itu Maknanya Penutup Kafaro Itu Maknanya Penutup Makanya Di Ayat Yang Keberapa Itu Tujuh Dari Surat Al-Baqarah Allah Mengajakan Ayat Kedelapannya Khamallahu Ala Kulubihim Wa Ala Sam'ihim Wa Ala Absorihim Ghishawatun Walahum Azabun Azim Tertutup Tertutup Hatinya Tertutup Telinganya Tertutup Matanya Sehingga Panggilan-panggilan Kebaikan Itu Tidak Dianggap Sebagai Sebuah Panggilan Yang Bermanfaat Dia Lebih Suka Untuk Merespon Panggilan-panggilan Yang Lain Coba Kita Lihat Diri Kita Masing-masing Ketika Ada Panggilan-panggilan Kebaikan Itu Kira-kira Krentek Dan Gumberika Hati Kita Itu Seperti Apa Tegangan Listrik Yang Ada Di Dalam Hati Kita Seperti Apa Apakah Kemudian Langsung Ada Respon Kalau Kemudian Responnya Itu Lemah Na'udzubillah Itu Adalah Awal Dari Kedolimah Dan Allah Subhanahu Wata'ala Mengingatkan Di hadis Ini Fala Tadolamu Maka Jangan Sekali-kali Kalian Berbuat Dholim Jangan Sekali-kali Kalian Saling Berlaku Dholim Dan Itu Yang Paling Berbahaya Yang Kedua Adalah Dholim Kepada Makhluk Allah Subhanahu Wata'ala Dholim Kepada Orang Tua Dholim Kepada Saudara Dholim Kepada Teman Dholim Kepada Orang-orang Yang Ada Di Sekitar Kita Dholim Kepada Lingkungan Kita Dan Seterusnya Cuma Persoalannya Para Bapak Sekalian Perbuatan Dholim Itu Sering Tidak Disadari Dan Kadang-kadang Mereka-mereka Yang Berbuat Dholim Itu Mereka Tidak Mengakui Dirinya Berbuat Dholim Makanya Di Ayat Yang Kesebelas Dari Surat Hud Coba Nanti Dilihat Surat Yang Kesebelas Ayat Yang Kesebelas Disana Allah Subhanahu Wata'ala Mengatakan Wala Tarkanu Ilal Ladhina Dholamu Fatamas Sakumunna Jangan Sekali-kali Kalian Cenderung Kepada Orang-orang Yang Berbuat Dholim Dari Dari Mana Kita Tahu Ukuran Dholim Dan Tidak Dholim Itu Dari Kur'an Dari Sunnah Karena Ukuran Baik Dan Buruk Itu Dari Kur'an Dari Sunnah Bukan Dari Akal Kita Bukan Dari Perasaan Kita Iya kan Kalau Menurut Perasaan Kita Misalnya Berjudi Itu Enak Cepat Kaya Menurut Perasaan Kita Mencuri Itu Enak Cepat Mendapatkan Uang Yang Banyak Menurut Perasaan Kita Apalagi Syahwat Kita Berzina Itu Nikmat Menurut Dan Begitu Seterusnya Maka Ukurlah Baik Dan Buruk Itu Dari Agama Dan Ini kan Sudah Sudah Mulai Ini Sudah Mulai Luar Biasa Ada Sebuah Koperasi Di Jawa Barat Yang Sekarang Sedang Digulung Habis Oleh Aparat Kepolisian Setelah Diingatkan Berkali-kali Oleh OJK Otoritas Jasa Keuangan Bahwa Itu Menyimpang Dan Seterusnya Sekarang Ketuanya Ditangkap Karena Ternyata Telah Menggelapkan Uang Sekian Milyar Sampai Hampir Satu Teriunan Jadi Orang Nyimpan Uang Disitu Misalnya Nyimpan Uang Satu Juta Maka Satu Bulan Dia Dapat Sepuluh Persen Dari Uangnya Itu Jadi Satu Juta Satu Bulannya Dapat Seratus Ribu Enak Sekali Jadi Berarti Kalau Satu Juta Dapat Sepuluh Satu Juta Dapat Seratus Ribu Tiap Bulan Berarti Sepuluh Bulan Uang Satu Juta Itu Sudah Kembali Sementara Dia Sudah Dapat Itu Kan Luar Biasa Enaknya Dan Katanya Uang Itu Diputer Ini Itu Dan Seterusnya Sampai Akhirnya Terungkaplah Kejahatan Itu Jauh Jauh Sebelumnya Allah Sudah Berfirman Ya Ayuhalladina Aman La Takkul Riba Apa Terusnya Adha'afan Mudo'afah Wahai Orang-orang Yang Beriman Jangan Sekali-kali Kalian Memakan Itu Bisa Dibuat Salah Karena Itu Harus Ada Ukuran Yang Ukuran Itu Permanen Standar Tidak Berubah Istilahnya Di dalam Al-Quran Adalah La Tidak Tidak Ada Pergeseran Tidak Ada Pergantian Dari Apa Yang Telah Ditetapkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Itu Yang Pertama Ini Ya Ibad Wahai Wahai Hambah Hambah Ku Kulukum Dallun Illaman Hadaituhu Fastah Duni Aktikum Wahai Hambah Hambah Ku Setiap Kalian Itu Adalah Orang Yang Tersesat Kecuali Yang Mendapatkan Petunjuk Dariku Maka Mintalah Petunjuk Itu Kepadaku Niscaya Aku Akan Memberikan Petunjuk Kepada Kalian Sekalian Poin Kedua Yang Terkait Dengan Persoalan Penting Dalam Kehidupan Manusia Itu Adalah Petunjuk Sekali Lagi Kita Lihat Kondisi Kita Sekarang Ini Kadang-kadang Orang Itu Ingin Mendapatkan Petunjuk Itu Bukan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Agama Kemudian Diterlantarkan Islam Diabaikan Bahkan Kemudian Hadis Ini Poin Kedua Dari Hadis Ini Adalah Hal Yang Menyangkut Hak Perugatif Allah Subhanahu Wata'ala Bahwa Allah Yang Memberikan Petunjuk Kepada Manusia Bukan Siapapun Nabi Tidak Diberikan Hak Untuk Memberikan Petunjuk Kepada Manusia Nabi Hanya Diberikan Hak Untuk Memberikan Irsyad Untuk Memberikan Bimbingan Pada Manusia Finishing Tuts Dari Petunjuk Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Ada Ayat Yang Dibunyi Inna Kala Tah Di Man Ah Babta Walakin Allah Yah Di May Yasha Sesungguhnya Engkau Muhammad Itu Tidak Bisa Memberikan Petunjuk Kepada Orang Yang Engkau Cintai Tapi Allah Akan Memberikan Petunjuk Kepada Orang Orang Yang Dikehendaki Ayat Ini Diturunkan Oleh Allah Mungkin Dilihat Dalam Al-Quran Surat Al-Qasos Ayat Yang 55 Ayat Ini Diturunkan Oleh Allah Terkait Dengan Wafatnya Paman Beliau Yang Bernama Abu Talib Semua Kita Tahu Makanya Kita Lihat Masuknya Petunjuk Petunjuk Allah Kepada Manusia Itu Bermacam Macam Itu Berbeda Satu Dengan Yang Lainnya Alhamdulillah Petunjuk Allah Sudah Sudah Kita Kenal Sejak Kita Lahir Kedunia Ini Jadi Sejak Kita Lahir Kedunia Ini Petunjuk Allah Sudah Kita Miliki Di Masa Rasulullah Sallallahu Sallam Cara Para Sahabat Mendapatkan Petunjuk Allah Itu Berbeda Beda Dan Kadang Dengan Perjalanan Yang Malalahkah Termasuk Yang Meriwayatkan Hadis Ini Hadis Ini Diriwayatkan Oleh Abu Dar Al-Ghifari Oleh Imam Muslim Dari Abu Dar Al-Ghifari Abu Nama Aslinya Adalah Jundub Bin Junadah Dia Dari Suku Yang Bernama Suku Ghifar Ghifar Makanya Beliau Dinamakan Abu Dar Al-Ghifari Dia Ini Kepala Suku Di Ghifar Dia Sangat Penasaran Ketika Mendengarkan Ada Orang Yang Mengaku Nabi Maka Kemudian Dia Datangi Orang Itu Dan Itu Adalah Rasul Sallam Dia Minta Pertanggungjawaban Kenapa Kamu Mengaku Nabi Apa Yang Kamu Bawa Rasulullah Menyampaikan Risalah Kenabian Itu Dari Risalah Kenabian Disampaikan Rasulullah Itu Dia Puas Dan Dia Masuk Islam Setelah Dia Masuk Islam Di Saat Para Sahabat Banyak Di Antara Mereka Yang Menyembunyikan Keislamannya Dia Umumkan Keislamannya Dia Keliling Kota Mekah Itu Dan Menyampaikan Kepada Dari Rifar Dia Tidak Ada Di Dalam Koneksi Bani Hashim Akhirnya Dia Dikroyok Banyak Orang Karena Dia Mengaku Islam Tersebut Intinya Itu Orang Baik Kenapa Kalian Musuhi Itu Orang Baik Kenapa Kalian Nistahkan Itu Orang Baik Kenapa Kalian Aniaya Kalian Semuanya Ini Zolim Dan Begitu Seterusnya Dan Saksikanlah Aku Ini Masuk Islam Dia Keliling Kampung Untuk Menyampaikan Keislamannya Itu Dan Akhirnya Dia Dikroyok Banyak Orang Itu Abu Dar Sisi Lain Abu Dar Ini Begitu Dia Masuk Islam Kemudian Menjadi Orang Yang Sangat Sederhana Di Dalam Sebuah Pertempuran Perang Tabuk Perang Tabuk Itu Kaum Muslimin Melawan Romawi Dari Bizantium Jadi Kalau Kita Lihat Di Dalam Hadis Sekalian Romawi Itu Akan Ditaklukkan Oleh Yang Ada Di Suria Dan Itu Sudah Selesai Tahap Yang Kedua Adalah Konstantinopel Yang Ada Di Turki Yang Bernama Istanbul Sekarang Itu Ditalukan Pada Tahun 1453 Yang Dipimpin Oleh Muhammad Al-Fatih Dan Tahap Berikutnya Adalah Roma Yang Ada Di Fatikan Saya Makanya Suatu Ketika Ketemu Sama Orang Nanya Kita Ini Malu Pak Jadi Orang Islam Kenapa Masa Itu Para Pengungsi Muslim Kok Larinya Ke Eropa Kok Malah Minta Perlindungan Kepada Orang Orang Kafir Iya kan Pengungsi Itu kan Banyak Yang Ke Yunani Ke Jerman Sampai Ya Sekarang Ini Ada Seorang Perdana Istilahnya Bukan Perdana Menteri Tapi Kanselir Jerman Yang Bernama Angela Merkel Karena Dia Dulu Dari Jerman Timur Dia Ini Pengungsi Dulu Sehingga Dia Tahu Betul Bagipatnya Melaratnya Di Pengungsi Sehingga Jerman Adalah Satu-satunya Negara Di Eropa Yang Sangat Welcome Menerima Para Pengungsi Berapapun Jumlahnya Dia Terima Ya Itu Angela Merkel Nah Ini Ada yang Mereka Lari Kesitu Pak Kenapa Lari Ke Saudi Lari Ke Emirat Arab Lari Lari Ke Qatar Atau Lari Negara Muslim Sekitarnya Saya Sampaikan Sudah 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 Kalau Eboh Sampai Katanya Ada Pengikutnya Ketika Tau Bali Dia Ternyata Lebih Indah Daripada Surga Yang Diceritakan Allah Dalam Al-Quran Karena Surga Yang Diceritakan Allah Dalam Al-Quran Dia Belum Mengalami Kan Katanya Ada Yang Mengatakan Begitu Ini Lebih Baik Daripada Surga Yang Diceritakan Allah Tengah Raja Saman Itu Di Antara Kebaikan Beliau Itu Kan Dia Sudah Menampung 3 Juta Pengungsi Dari Suria Jordan Juga Demikian Mungkin Karena Terlalu Banyak Itu Sehingga Mereka Lari Ke Eropa Cuma Saya Bila Begini Menurut Saya Tau Ini Benar Tidaknya Kita Masih Sama Sama Menganalisa Sama Sama Berperasangka Sama Sama Melihat Masa Depan Itu Seperti Apa Dan Tidak Tau Masa Depan Para Pengungsi Muslim Dari Suria Itu Kenapa Ke Eropa Mereka Ingin Membuktikan Janji Rasulullah Sallallahu Sallam Janji Rasulullah Itu Nanti Adalah Roma Itu Nanti Akan Ditaklukkan Oleh Kau Muslimin Sehingga Mereka Sekarang Berbondong Bondong Kesana Barangkali Meskipun Terus Terang Saja Ditaklukkannya Roma Oleh Kau Muslimin Ini Menurut Hitungan Sekarang Kok Kayaknya Masih Lama Di Sekitar Gak Sampai Dua Kilo Dari Gereja Katedral Terbesar Di Dunia Yang Ada Di Fatikan Itu Ada Masjid Masjid Itu Didirikan Oleh Raja Fahad Tahun Raja Khalid Tahun 1989 Dan Itu Saham Terbesarnya Itu Saudi Meskipun Kemudian Ada Beberapa Negara Yang Ikut Bantu Membangun Masjid Itu Salah Satunya Indonesia Jadi Disitu Ada Tulis 15 Negara Disitu Ada Tulis Indonesia Jadi Indonesia Juga Ikut Bantu Di Lama Masjid Waktu Saya Kesana Itu Solat Solat Disitu Itu Saya Tanya Kok Yang Dipakai Bagian Bawah Yang Kecil Kenapa Yang Di Atas Itu Sepi Nggak ada Bersar Mungkin Sana Daripada Ini Ruang Utamanya Lebih Besar Sana Cuma Disitu Ada Lantai Lantai Ketika Disolat Solat Biasa Itu Cuma Sedikit Bahkan Sekarang Sedikitnya Mungkin Ada Sekitar 50 60 Orang Solat Maghrib Kemudian Imam Itu Dari Maroko Jadi Melihat Kita Datang Dari Indonesia Kita Disuruh Jadi Imam Akhirnya Kita Jadi Imam Disana Itu Saya Tanya Yang Atas Itu Apa Itu Cuma Dipakai Solat Jum'at Jadi Kalau Solat Jum'at Itu Banyak Kalau Hari Hari Biasa Sedikit Katanya Dia Terus Lagi Mereka Minta Sumbangan Kita Datang Kesana Ditarik Sumbangan Sedekah Sekedarnya Saya Mikir Oh Kemungkinan Roma Ini Masih Lama Ditak Loh Kondisinya Masih Seperti Itu Kau Muslimin Di Itali Mungkin Pak Jani Sudah Pernah Kesana Itali Ini Termasuk Negara Yang Muslimnya Agak Lamban Pertumbuhannya Jadi Negaranya Paolo Maldini Ini Itu Lama Tumbuhnya Tidak Cepat Tumbuhnya Permainan Sepak Bola Karena Itu kan Pusat Negara Katolik Meskipun Pada Saat Yang Persamaan Kemarin Terbit Buku Saya Masih Cari Buku Ini Belum Ketemu Saya Sudah Menemukan Di Internet Buku Tentang Kesaksian Dari Paus Benedictus Yang Kemarin Mengundurkan Diri Dan Ini Adalah Satu-satunya Paus Yang Mundur Dan Kemudian Diganti Lainnya Itu Sampai Meninggal Terus Diganti Meninggal Diganti Paus Benedictus Itu Sebelum Paus Siap Sekarang Kalau Yang Sekarang Ini Gelarnya Paus Franciscus Dari Argentina Kemarin Paus Benedictus Itu Dari Jerman Itu Mundur Sebelum Waktunya Biasanya Itu Meninggal Terus Diganti Ketika Dia Mundur Membuat Kesaksian Salah Satu Kesaksian Tentang Dia Tidak Tahan Tentang Tindakan Tindakan Amoral Yang Dilakukan Oleh Oknum Pendeta Dan Biarawati Di Sana Itu Salah Satu Kesaksian Meskipun Yang Sampai Kepermukaan Ada Yang Lebih Dasyat Lagi Kesaksian Kesaksian Adalah Bahwa Katolik Ini Ternyata Sudah Stuck Pertumbuhannya Umat Katolik Ini Sudah Tidak Nambah Bahkan Cenderung Berkurang Mungkin Kita Gembira Dengan Situasi Itu Meskipun Pada Saat Yang Sama Ketika Mereka Berkurang Mungkin Kita Juga Belum Tentu Bertambah Kalau Kita Kita Bertambah Juga Belum Tentu Kualitas Keislaman Kita Seperti Mereka Buktinya Apa Buktinya Lawang Yang Ada Jelas-jelas Mendukung Kedoliman Saja Didukung Dukungnya Pakai Hadis Lagi Coba Dukungnya Pakai Quran Lagi Coba Ini Keren Warbiasa Jadi Saya Ketemu Dengan Ulama Di Maroko Kita Cerita Saling Cerita Tentang Negara Begitu Kita Bisa Saling Sama Saja Negara Anda Juga Seperti Itu Baik Jadi Ini Persoalan Hak Perrogatif Allah Makanya Hidayah Itu Kata-kata Hidayah Itu Ada Tiga Pertama Yang Paling Rendah Itu Adalah Hidayah Yang Bernama Insting Insting Dalam Apa Namanya Bahasa Arab Itu Sering Disebut Dengan Khawatir Tok Pake Tok Bukan Tak Sayang Khawatir Itu Kemudian Di Bahasa Indonesia Menjadi Keragu-raguan Padahal Khawatir Itu Maknanya Apa Yang Terbersih Dalam Jiwa Itu Khawatir Di Indonesia Kan Jadi Khawatir Udah Bedakan Maknanya Itu Insting Nya Binata Itu Hidayah Juga Jadi Disitu Ada Rumput Kemudian Apa Namanya Kambing Ini Mendekat Ke Rumput Itu Makan Itu Insting Itu Yang Paling Rendah Yang Kedua Itu Ada Hidayah Tur Irsyad Hidayah Yang Berupa Bimbingan Ya Dan Irsyad Terbesar Itu Adalah Irsyad Rasulullah Sallallahu Irsyad Rasulullah Sallallahu 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 Bimbingan Rasulullah Sallallahu Makanya Rasulullah Dalam Al-Quran Itu Juga Disebut Sebagai Orang Yang Memberi Petunjuk Tapi Ini Adalah Petunjuk Yang Bernama Irsyad Dan Yang Ketiga Adalah Hidayah Taufiq Dan Ini Adalah Hidayah Yang Merupakan Hak Prerogatif Allah Subhanahu Wata'ala Hak Prerogatif Allah Subhanahu Wata'ala Dan Dari Sinilah Kemudian Masing-masing Orang Menemukan Hidayah Ini Berbeda-beda Masing-masing Orang Menemukan Hidayah Ini Berbeda-beda Kalau Kita Semuanya Ini Alhamdulillah Sejak Kecil Sejak Lahir Kita Sudah Mendapatkan Hidayah Karena Bapak Dan Ibu Kita Muslim Tapi Mereka Mereka Yang Ada Di Seberang Sana Mereka Negaranya Bukan Negara Muslim Itu Macam-macam Cara Mereka Menemukan Hidayah Rata-rata Mereka Menemukan Hidayah Itu Dengan Sebuah Proses Pencarian Bukan Proses Pemberian Bukan Proses Pemaksaan Tapi Proses Pencarian Dia Yakin Dengan Pencarian Itu Dan Kemudian Mendapatkan Bimbingan Dari Allah Mendapatkan Taufik Dari Allah Dia Masuk Islam Karena Ternyata Belum Tentu Orang Itu Yakin Kepada Islam Kemudian Orang Itu Masuk Islam Jadi Akhirnya Islam Itu Menjadi Bahan-Bahan Kajian Bayangkan Kalau ada Buku Yang Berjudul Sejarah Da'wah Islam Itu Dikarang Oleh Seorang Kristen Yang Bernama Thomas W. Nikolson Bayangkan Kalau ada Sebuah Buku Hadis Yang Berjudul Al-Mu'jamul Mufahros Al-Fadhil Ahadithin Nabawiyah Insiklopedi Hadis-hadis Nabi Itu Dikarang oleh Seorang Katolik Yang Bernama J.H. Finsing Dia Muridnya Snow Gorkron Ingatkan Nama ini Seorang Orientalis Yang Ditanam Oleh Belanda Di Aceh J.H. Finsing Ini Muridnya Dia Mengarang Buku Itu Jadi Kalau Kita Mau cari Hadis itu Sohe Atau Tidak Kita Bisa Menggunakan Buku Ini Dan Yang Mengarang Itu Bukan Sli Tahu Dia Tentang Benarnya Hadis Itu Tahu Dia Yakin Dia Tapi Tidak Masuk Islam Inilah Hak Perugatif Allah Untuk Memberikan Petunjuk Kepada Orang Itu Abu Lahab Dan Abu Talib Itu Orang Yang Paling Dekat Kepada Rasulullah Sallam Dia Adalah Pamannya Tapi Sampai Akhir Hayatnya Masuk Islam Bahkan Abu Lahab Sangat Memusuhi Rasulullah Sallallahu Sallam Dialah Yang Menjadi Orang Kafir Yang Ikut Di Dalam Perang Badar Dan Kemudian Meninggal Bersama Lima Panglima Kuffar Yang Lain Meskipun Meninggalnya Agak Belakangan Karena Dia Terluka Dan Kemudian Lukanya Itu Membesar Lukanya Membengkak Sedemikian Rupa Satu Bulan Setelah Peperangan Badar Itu Dia Makanya Rasulullah Itu Mengajarkan Empat Jenis Permintaan Kepada Kita Salah Satunya Adalah Permintaan Terhadap Petunjuk Itu Seringkan Kita Dengar Hatis Ini Allahumma Inni As'alukal Hudah Wattuqo Wal Afa Fawal Rina Ya Allah Aku Mohon Kepadamu Petunjuk Aku Mohon Kepadamu Ketakwa Aku Mohon Kepadamu Sifat Kehati-hatian Dan Aku Mohon Kepadamu Kekayaan Dan Kekayaan Disini Banyak Tafsirnya Salah Satu Yang Disampaikan Para Ulama Yang Dimaksud Kekayaan Disini Adalah Rinan Nafs Kaya Jiwa Selalu Merasa Kona Dengan Apa Yang Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Kepada Dirinya Nah Para Sekalian Sesungguhnya Kita ngaji Sekarang ini Dalam rangka Untuk menjaga Petunjuk Itu Dalam rangka Untuk memelihara Hidayah itu Jangan sampai Hidayah ini Lepas dari Dalam diri kita Kenapa Sekali lagi Dalam kehidupan Kita sekarang ini Hidayah itu Dianggap Sebagai sesuatu Yang tidak berharga Sehingga Sehingga Orang Keluar Masuk Dengan Hidayah Itu Mungkin Anda Mendengar Ada Seorang Artis Beragama Islam Lahir Islam Kemudian Dia Murtad Menjadi Kristen Dan Kemudian Dia Masuk Islam Lagi Sekarang Kristen Lagi Luar Biasa Kan Jeleknya Jadi Hidayah Itu Dibuat Mainan Sedemikian Rupa Hidayah Itu Dibuat Mainan Sedemikian Rupa Dan Kalau Kita Lihat Di dalam Al-Quran Itu Kenapa Persoalan Hidayah Itu Persoalan Hidup Mati Sampai Kemudian Ada Satu Ayat Yang Ayat Ini Sering Kita Dengarkan Khususnya Ketika Kita Mendengarkan Khutbah Jumat Disana Khatib Sering Mengukil Ayat Ini Ya Ayuhal Lathina Amanu Ittakulloha Hakkatu Koti Muslimun Jadi Hidayah Itu Sampai Detik Terakhir Karena Kita Tidak Tau Detik Terakhir Nanti Posisioning Kita Seperti Apa Siapa Yang Tau Nanti Akhir Hayat Kita Tugus Nul Khatibah Tidak Ada Yang Tau Makanya Allah Muwanti Wanti Walat Tamu Tuna Illaw Antum Muslimun Ya Dan Jangan Sekali-kali Engkau Mati Kecuali Dalam Keadaan Islam Bahkan Rasulullah Mengajarkan Sebuah Doa Untuk Itu Allahumma Inni As'aluka Khaira Umri Akhirahu Wah Khaira Amali Khawatimahu Wah Khaira Ayyami Ya Ma'al Kau Kafih Ya Allah Ya Tuhanku Aku Mohon Kepadamu Sebaik-baik Umurku Itu Penghujungnya Dan Sebaik-baik Amalku Itu Akhirnya Dan Sebaik-baik Hariku Adalah Hari Dimana Aku Menghadap Engkau Di Hari Kiamat Nanti Sampai Seperti Itu Dan Itu Sebabnya Kenapa Kita Selalu Berdoa Kepada Allah Subhanahu Ata'ala Akan Diberikan Khusnul Khatima Karena Ini Wahai hamba-hambaku Kalian Semuanya Ini Tersesat Kecuali Orang Yang Mendapatkan Petunjuk Dariku Maka Mohonlah Petunjuk Kepadaku Niscaya Aku Akan Memberikan Petunjuk Kepada Kalian Sekali lagi Baru-baru-baru sekalian Ini Adalah Persoalan Yang Sangat Mendasar Dalam Kehidupan Kita Yaitu Masalah Petunjuk Di Dalam Al-Quran Petunjuk Petunjuk Itu Disampaikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Berbagai Macam Cara Bahkan Ada Satu Ayat Di Dalam Al-Quran Yang Ayat Ini Minimal Kita Baca Sehari Semalam 17 Kali Dalam Solat-solat Kita Yaitu Persoalan Meminta Petunjuk Ihdina Siratul Mustaqim Ya Allah Tunjukkanlah Kami Ke Jalan Yang Lurus Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh